Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa ketemu lagi dengan saya kali ini saya akan membuat bakwan sayur ya ini hasilnya renyah banget gurih banget juga cara membuatnya praktis ya pemirsa mudah banget juga ya pemirsa untuk bahan-bahan bisa dilihat di description box ya dan untuk cara membuatnya bisa disimak di video ini ini bahan-bahannya ada tepung bakwan instan ya terus ada tepung terigu ada jagung jagung manis ya pemirsa ada wortel daun bawang seledri tauge jadi ini banyak sayur-sayurannya ya didominan oleh sayur-sayuran karena bakwan sayur terus saya memakai dua buah telur ya pemirsa oh ya pemirsa jangan lupa mohon dukungannya ya untuk subscribe comment share dan like ya dengan cara klik tulisan subscribe warna merah di pojok kanan bawah video kemudian klik tombol lonceng untuk update video saya berikutnya jadi kalau saya update video saya upload video akan ada notifikasi ya ada pemberitahuan untuk pemirsa semua ya yang sudah subscribe maupun sudah klik tombol lonceng ya tadi untuk bahannya juga ditambahkan minyak dan air ya secukupnya di hatiku ada dirimu entah kapan ku tak tahu asmaraku asmaramu telah menyatu di hatiku sampai kembangku sampai kapan ku tak tahu duhai kasih pujaan hatiku dengar cua di cantongku suara cinta yang berseri langkah cinta yang menyatu suara cinta yang berseri langkah cinta yang menyatu tapi malah dengan tulus jiwa ini Asmar aku asmaramu bagai telaga yang biru ingin memancarkan sinar diri hidupmu Asmar aku asmaramu bagai ceria rembulan ku ingin engkau peluk cintaku Satu canci yang ku pendam kasih setia yang ada di diri Sampai nanti sampai nanti kapat segera citra diri biar bersemi sinar kasih jua ini Asmar aku asmaramu bagai telaga yang biru ingin memancarkan sinar diri hidupmu Asmar aku asmaramu bagai ceria rembulan ku ingin engkau peluk cintaku Ini bikin bakwannya sambil nyanyi-nyanyi ya pemirsa Biar gak terasa cepat selesai juga Hasilnya akan nikmat luar biasa ya pemirsa Ini setelah semua bahan masuk ya Tadi ada tepung bakwan instan terus tepung terigu biasa Ada jagung, wortel, tauke, daun bawang, daun seledri Terus telur ya Kemudian diaduk-aduk sampai semuanya tercampur rata ya pemirsa Ya pemirsa ini tidak saya tambah bumbu apa-apa Karena sudah memakai tepung bakwan siap saji ya Tepung bakwan instan jadi sudah pasti rasanya gurih ya Saya tambah 3 sendok, 3 atau 4 sendok makan ya untuk tepung terigu Karena kalau tidak ditambah menurut saya terasa lebih gurih banget ya terasa gurih banget Jadi untuk mengurangi kadar gurihnya yang teramat sangat ya Kalau menurut saya terus saya tambah tepung terigu biasa Ini diaduk-aduk ya ditambah air sedikit demi sedikit Sampai adonan pas ya Tidak terlalu encar juga tidak terlalu pekat Ini jadi adonan siap digoreng ya pemirsa Panaskan minyak kemudian masukkan ya pakai sendok satu-satu Ya pemirsa ini membuat bakwan sayur renyah dan gurih Alah saya ya Jadi kalau mungkin ada pemirsa, banyak pemirsa yang suka membuat bakwan sayur juga Mungkin cara dan resepnya atau bahan-bahannya berbeda dengan cara saya Silahkan pemirsa pergunakan dengan cara dan bahan-bahan yang biasa Dipergunakan oleh pemirsa masing-masing ya Ini untuk ibu-ibu rumah tangga dan remaja putri calon ibu rumah tangga Membuat camilan yang sangat simple ya Mudah banget Bahan-bahannya mudah didapat juga di warung-warung tersedia, warung sayuran Juga rasanya gurih banget buat minum teh ya Temen minum teh Untuk yang hobi masak Memasak sederhana ya untuk ibu-ibu, mbak-mbak, mas bro, mbak-bro yang Suka ngemil bisa bikin camilan sendiri ya Dengan membuat bakwan sayur Ini digoreng jangan lupa dibulat balik agar tidak gosong Digoreng sampai warna kuning keemasan ya Atau kuning cenderung coklat Nah ini Ini menandakan kalau bakwan sudah matang ya Siap diangkat jangan lupa tiriskan dulu Agar minyaknya tuntas ya Kadar minyaknya tuntas ya Tidak ada mengandung minyak Tidak terlalu banyak gitu maksudnya Ya pemirsa terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai ya Demikian tadi cara saya membuat bakwan sayur renyah dan gurih Simple dan sangat mudah ya pemirsa Jangan lupa sekali lagi mohon hubungannya untuk subscribe, komen, share dan like ya Dengan cara klik tulisan subscribe sewarna merah di pojok kanan bawah video Kemudian klik tombol lonceng ya untuk update video saya berikutnya Terima kasih pemirsa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh